Hai anak-anak apa kabar kalian semoga sehat selalu ya pada video kali ini ibu akan membahas tentang kerajinan serat prakarya kelas 7 sumbernya di buku prakarya revisi 2017 ya jangan lupa Nah ada yang pertama contoh produk kerajinan serat pengertian serat alam itu apa kemudian jenis dan karakteristik bahan serat pengolahan bahan serat proses produksi bahan serat dan syarat pembuatan kerajinan serat nah sebenarnya contoh produk kerajinan serat itu disitu ada gambar anambul lah ya kalau orang sumber timur bilang ini terbuat dari enceng gondo atau daun pandan ada tempat pensil ada tas ada rompi dari wall ada shawl kemudian ada bantal wah ternyata kita tiap hari menggunakannya ya kemudian berbagai jenis contoh lain pengertian serat apa itu serat bahan serat adalah jenis bahan yang berupa potongan-potongan bagian yang membentuk jaringan memanjang yang utuh ada empat kata kunci yang pertama jenis bahan kemudian potongan jaringan memanjang utuh jadi empat kata kunci ya jenis bahan potongan jaringan memanjang yang utuh contohnya serat daun pandan serat sutra dari ulat sutra jenis dan karakteristik bahan serat bahan serat alam berasal dari alam kata kuncinya alam dari alam sifatnya gampang sekali terurai dengan kata lain bahan serat alam adalah bahan organik yang tidak melalui proses produksi ingat ya tidak melalui proses produksi dan penambahan jet kimia sehingga kehasilannya tetap terjaga serat alam berasal dari tiga tumbuhan hewan dan mineral tapi yang kita bahas hanya dua tumbuhan dan hewan tumbuhan ada empat berasal dari biji batang daun dan buah serat dari hewan ada dari stapel dan dari filament serat dari tumbuhan yang pertama biji di situ ada gambar serat dari biji kapas biasa untuk kosmetik ya serat dari biji kapok nah ini tadi untuk bantal yang kedua serat batang ada serat batang anggrek serat batang melinjo serat mahkota dewa serat batang beringin wah keren ya yang ketiga daun serat dari daun apa saja yang bisa serat daun mendong serat daun nanas dan serat daun pandan berduri ingat hati-hati pandan berduri hati-hati ya yang keempat serat buah di situ ada buah kelapa nah sabutnya ternyata bisa lanjut A serat dari hewan serat dari stapel serat yang berbentuk rambut hewan yang biasa disebut dengan wol stapel rambut hewan biasa disebut dengan wol yang pertama serat bulu domba serat bulu alpaka serat bulu untah serat bulu kasmir serat bulu kelinci kalau dilihat ini tebal-tebal ya jadi sifatnya hangat sekali serat dari filamen serat yang berbentuk jaringan berasal dari ulat sutra kepompongnya dipintal untuk dijadikan benang kalau lihat ulatnya sih geli tapi kalau hasilnya wow luar biasa ya sangat lembut dan bagus karakteristik atau ciri-ciri bahan serat disini ibu menggolongkan tiga serat kapas serat sutra dan serat wol serat kapas apa saja ciri-cirinya bahannya terasa dingin sedikit kaku mudah kusut menyerap keringat mudah terbakar dan rentan terhadap jamur serat sutra berkilau wow sangat halus dan lembut tidak mudah kusut kekuatannya tinggi tahan sinar matahari tidak mudah berjamur tapi mudah terbakar serat wol tidak berkilau keriting elastisitas tinggi agak kuat penahan panas yang baik tahan terhadap jamur kekenyalan tinggi dari ketiga ini kita bisa bedakan ya nah pengolahan bahan serat sebelumnya menjadi hasil diolah dulu yang pertama pemintalan benang setelah dipintal di penggulungan benang kemudian pencelupan warna agar lebih kuat warnanya dan pemintahan kemudian penenunan ada empat ya dipintal dulu digulung warna dan kemudian ditenun proses produksi kerajinan serat dalam proses pembuatan kerajinan serat menggunakan beberapa teknik apa saja ada tiga ya yang pertama menenun menjahit dan mengikat menenun adalah proses pembuatan barang-barang tenun dari persilangan antara benang lungsing vertikal dengan benang pakan horizontal jadi persilangan ini biasa disebut juga dengan anyaman yang kedua menjahit adalah pekerjaan yang menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum dan benang nah bisa dilakukan dengan tangan manual atau mesin jahit kemudian terakhir mengikat yaitu teknik menyatukan dua benang atau lebih untuk membentuk ikatan yang diinginkan nah disini ada syarat pembuatan kerajinan serat yang dikenal dengan lima K apa saja pertama kegunaan kenyamanan keluasan keamanan dan keindahan yang pertama kegunaan atau utility memutamakan nilai praktis yang dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kegunaan yang kedua kenyamanan komfortabel menyenangkan dan memberi kenyamanan pemakainya keluasan atau fleksibiliti memiliki keserasian serasi antara wujud dan bentuk benda dengan nilai gunanya yang keempat keamanan safety tidak membahayakan pemakainya wah ini dan terakhir keindahan estetik memiliki daya tarik yang lebih jika dibandingkan dengan benda yang lain itu beberapa materi semoga bermanfaat kemudian bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sampai ketemu dengan materi selanjutnya terima kasih selamat menikmati